Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video tutorial saya Pada video kali ini Akan saya jelaskan materi Tentang pembuatan jadwal Dengan software timtable Dimana untuk materinya adalah Cara menyeting Mata pelajaran Pelas maupun guru Untuk permintaan Khusus, contohnya Misalkan di mata pelajaran Mata pelajaran Untuk mata pelajaran penjas Atau olahraga Itu mintanya Jangan sampai nanti Di atas jam ke-8 Jadi 8 ke bawah Jadi jam 1 sampai jam ke-8 saja Atau mungkin malah Cuma jam 1 sampai jam ke-6 saja Itu permintanya seperti itu Supaya nanti pada saat praktek Itu tidak terlalu panas Atau tidak terlalu Menyita tenaga Sehingga nanti mintanya yang jam pagi saja Itu bisa Terus misalkan lagi Untuk guru Biasanya untuk guru Untuk guru Matematika Atau guru yang lain Itu mintanya Di Jam-jam tertentu saja Atau mungkin ada guru yang Nyabang di dua sekolah Dan mintanya untuk beberapa hari saja Misalkan hari Satu dan hari kedua Dan itu bisa juga Settingan permintaan seperti itu Nah untuk tutor kali ini Akan dibahas ya Silahkan bisa disimak pada video berikut ini Oke langsung saja Kita mulai dari setting pelajaran Nah Untuk setting pelajaran Biasanya yang paling sering Permintaan di Plata-mata pelajaran Itu khususnya di Pelajaran penjas Atau pendidikan jasmani Atau olahraga Nah Untuk penjas Biasanya permintaannya adalah Tidak Lebih dari jam 12 ke atas Kalau di pelajaran itu kan Jam ke Setelah jam ke 8 Jadi permintanya adalah Untuk penjas Itu Tidak Lebih dari Jam ke 8 Berarti jam ke 9 10 Itu tidak ada Nah caranya Tingnya adalah Kita pilih Mata pelajarannya Yaitu penjas Terus di sebelah kanan Ada Tombol Atau Perintah Waktu kosong Nah disini kita klik Waktu kosong Kalau ada Centangan semua Seperti ini Berarti Untuk penjas Itu bisa masuk Di jam berapa saja Dari jam ke 1 Sampai jam ke 12 Ini semuanya ada Sehingga kalau Dicentang semua Mungkin saja Nanti penjasnya muncul Di jam ke 12 Jam 10 10 11 12 Itu bisa saja Kalau Centangannya seperti ini Nah permintanya Tadi Untuk penjas Itu cuma Sampai jam ke 8 Saja Sehingga jam 9 10 11 Dan 12 Itu tidak ada Mapple penjas Atau tidak ada Olahraga Nah sehingga kita bisa Setting Untuk Centangan yang Di jam ke 9 10 11 Dan 12 Kita hilangkan Menjadi Tidak tersedia Atau kita Cross ya Kita silang Caranya Caranya kita Kita klik saja Yang Centangan seperti ini Kita klik saja Kita klik 2 kali Supaya menjadi Silang seperti ini Untuk 10 Juga sama 11 Juga sama 12 Juga sama Sehingga nanti Untuk hari Senin Maaf ya Saya ulangi Untuk hari Senin Jam ke 9 10 11 Dan 12 Mata pelajaran penjas Itu tidak Muncul Atau tidak ada Nah ini berlakunya Untuk setiap Setiap hari Berarti ya Semua jam ke 9 Semua jam ke 10 Semua jam ke 11 Dan semua jam ke 12 Kita silang Semuanya Nah kita Bisa juga Ngeklik satu-satu Tapi kita juga bisa Klik langsung Di Nomernya Atau jamnya Jam ke 9 Nanti otomatis Semuanya terganti Nah seperti ini Kita ganti juga Ini 10 11 Juga seganti 12 Juga seganti Nah seperti ini Ini adalah Settingan Untuk maafel penjas Dimana Untuk jam ke 9 10 11 Dan 12 Itu tidak Ada Berarti Untuk maafel penjas Itu semuanya Dari jam ke 1 Sampai jam ke 8 Saja Oke Seperti itu ya Kalau sudah Klik OK Nah untuk maafel yang lain Juga sama Seperti itu Jadi menginginkan Untuk di jam-jam Tertentu saja Itu juga Juga bisa Disetting Misalkan Matematika Matematika itu Mungkin Membutuhkan Pikiran yang Fresh Masih fresh Sehingga nanti Dibutuhkan Waktu yang Masih pagi Atau masih Belum Terlalu siang ya Kita setting Kita setting Waktu kosongnya Misalkan Jangan sampai Jam ke 11 Atau 12 Kita bisa juga Setting seperti ini Kalau sudah Oke Nah seperti itu Nanti ada warna merah Seperti ini Itu artinya sudah Disetting Nah itu untuk maafel ya Silahkan untuk maafel yang lain Bisa disetting sendiri Terus Untuk Kelas Nah untuk kelas Seperti ini Untuk kelas Kalau misalkan Warnanya hijau semua Ini di waktu kosongnya Itu berarti Setiap hari Dari Senin sampai Sabtu Itu jam ke 1 Sampai jam ke 12 Semua Itu kan padahal Di hari Jumat Itu kan Cuma sampai Jam ke 6 Saja Nah Kalau biasanya kan jam ke 6 Sehingga Untuk khusus hari Jumat Kita Kita cross Atau kita silang Itu jam ke 7 Sampai jam ke 12 Kita silang ya Nah Seperti ini Jadi Untuk kelas 10 TAVA Itu hari Jumatnya Jumat sampai jam Ke 6 Saja Seperti itu Kalau sudah oke Nah karena ini berlaku juga Untuk kelas yang lain Ya Untuk kelas yang lain Itu tidak perlu Setting satu-satu Ini checklist lagi Dibuang checklistnya Itu tidak perlu Kita copykan saja Settingan ini Kita copykan ke kelas yang lain Caranya Kita klik Kelas yang tadi Sudah kita setting Terus waktu kosong Kita Klik Nah ini kan sudah ada Ini sudah Disilang Lalu kita ke Bawah Ada tombol Set semua Nah kalau sudah Ini kan berlaku Untuk semua Kelas Atau semua rombel Sehingga kita klik Tombol semua Maka otomatis Semuanya ter-checklist Ya Ini semuanya ter-checklist Kemudian oke Maka otomatis Silangan seperti ini Settingan seperti ini Berlaku juga untuk Kelas yang lain Kita oke Kita lihat disini Semuanya kan sudah ada Merah-merahnya Dan otomatis Hari Jumat Cuma sampai jam Ke-6 Saja Ya ya Terus Lagi biasanya Kalau Mappel produktif Itu di hari tertentu Misalkan Kalau Ini khusus untuk SMK ya SMK biasanya Untuk Mappel produktif Itu digolongkan Jadi satu hari Maka kita bisa Setting Satu atau beberapa hari Itu untuk Mappel produktif Sehingga nanti Untuk Mappel NA Itu tidak boleh Masuk ke Hari tertentu Contohnya Misal 10 TAVA Kita setting Waktu kosongnya Ada Satu hari Untuk Mappel produktif Misalkan Hari Rabu Kita setting Seperti ini Berarti nanti Kalau seperti ini Berarti Hari Rabu Tidak ada Mappel Normatif Agatif Tidak mungkin Muncul Atau muncul Di Geri Rabu Ini Khusus untuk Mappel produktif Itu bisa juga Seperti itu Terus untuk Kelas yang lain Rombol yang lain Silahkan bisa Di setting Sendiri Sesuai dengan Permintaan Dari Kelas masing-masing Oke Mappel sudah Rombol sudah Sekarang Guru Nah ini Guru Biasanya Guru Yang nyabang Di dua Sekolah Dua sekolah Misalkan Atau mungkin Karena gurunya Bekerja Atau Sebagai Kesiswaan Nah Kesiswaan itu kan Biasanya Untuk pagi Itu harus Mengurusi siswa yang Bermasalah Atau terlambat Sehingga nanti Untuk jam pertama Atau jam kedua Itu minta Dikosongi saja Supaya nanti Lebih Konsentrasi Ke pekerjaannya Dulu Itu bisa juga Seperti itu Contohnya Misalkan Bapak Eko Bapak Eko Karena Bekerja di Kesiswaan Maka Di jam pertama Dan jam kedua Itu minta Dikosongi saja Atau tidak ada Pelajaran Kita bisa Kita klik Nama gurunya Kemudian kita klik Waktu kosong Terus Untuk jam ke Satu dan dua Kita Kita Cross Atau kita silang Supaya nanti Tidak muncul Pelajaran Di jam pertama Dan jam kedua Kita Kita Silang Semuanya Sehingga nanti Bapak Eko Jam pertama Dan jam kedua Di setiap Hari Itu tidak ada Pelajarannya Seperti itu Atau mungkin Cuma Hari-hari tertentu saja Misalkan Hari Jumat Biasa Ngajar Seperti ini Bisa juga Seperti itu Nah Seperti ini Bisa juga Terus ada lagi Yang permintaan Biasanya nanti Ada guru Yang nyabang Di dua sekolah Berarti permintaannya Di hari tertentu saja Misalkan lagi Contohnya ya Contoh saja Nanti Bisa Dipraktekan Misalkan ini Ibu Lingling Ngajar Cuma 10 jam Karena Nyabang Di dua sekolah Maka kita bisa Setting Waktu kosongnya Kita Setting Ibu Lingling ini Di sekolah yang lain Pelajarannya itu Hari apa Misalkan Hari Senin dan Hari Rabu Di sekolah yang lain Yang satunya lagi Maka di Settingan ini Untuk hari Senin dan Rabu Kita silang Nah seperti ini Maka otomatis Untuk pelajaran Di sekolah ini Sekolah kita Itu tidak mungkin Muncul di hari Senin Dan hari Rabu Karena di hari Senin dan Rabu Ibu Lingling Mengajar di sekolah yang lain Nah seperti itu Itu juga Bisa seperti itu Bisa disetting Seperti ini ya Jadi nanti Tidak ada Pelajaran yang Bentrop Atau Bertabrakan Di dua sekolah Atau dua kelas Yang sama Nah seperti itu ya Silahkan bisa Dipraktekan sendiri Oke seperti itu Untuk settingan Di Mapple Di kelas Serta Di Guru Mapple Jadi Sebelum kita Generate Kita buat jadwalnya Kita setting dulu Supaya nanti Tidak ada yang Bermasalah Setelah kita Berikan jadwal Ke masing-masing Gurunya Oke silahkan Bisa dipraktekan sendiri Bisa dicoba sendiri Dan Terima kasih telah Menonton video saya ini Dan semoga Bermanfaat Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Silahkan langsung tulis Saja di kolom komentar Di bawah ini Oke jangan lupa juga Subscribe channel saya Untuk mendapatkan Update terus video Dari saya selanjutnya Sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya Sampai sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton